Hei, pekerja! Yang bener dong kerjaannya, yang itu! Enak! Aduh! Apa ini? Saya pesen asitawa kering malah. Daun kering yang... Apa? Sadaiana, kan yuk, kan yuk. Sok tinggalin betapa rajinnya warga emak. Tuh, lagi pada panen. Jadi warga gak boleh males ya, Sadaiana. Kudu siap bekerja siang malam. Eits, lah protes kalau emak gak ikutan. Emang kudu begitu? Soalnya emaknya udah jadi pejabat, Sadaiana. Tuh, tinggalin. Gaya emak udah jadi camet sosialita banget gitu. Gak patutlah kalau panen-panen di kebun emak. Emak enak bukan lagi warga biasa. Biar warga lain atuh yang keringetan cari rejeki buat panen di kebun. Kalau emak emak udah gak lepoh. Ayo dong yang bener. Eh, bayar! Eh, bayar! Eh, bayar! Ya, pasti di sini. Eh, botongnya juga harus ngepas. Kemar, itu baknya gak ngepas. Tau gak kalian? Eh, perangan-perangan emak itu kabur tau gak? Siap yang rugi saya yang rugi nih. Sadaiana, tanaman yang lagi dipanen sama warga ini namanya ashitabak. Tanaman ini teh aslinya dari negeri sakura, loba pisan manfaat dauna teh. Untuk menurunkan darah tinggi, diet awet muda sampai mencegah kanker. Nah, kebetulan tanaman wukiya teh cocok pisan ditanam di dataran tinggi kayak di Sembalun gini. Mungkin salah ini pak, emak udah bener-bener nyirim yang terbaik buat bapak. Anda tau gak? Saya ini ekspor ke Jepang ini. Mungkin bapak bongong. Klien saya sudah lari sekarang ini. Bapak jalanin emak ya, biar emak. Anda sebagai camat di sini harus bertanggung jawab. Tetap tidak lihat. Janganlah! Masuk kirimnya yang bener, yang bagus! Saya gak mau tau. Lihat aja buktinya ini. Ya Allah Gusti, kumahayu. Kau bisa sih salah kirim daun kering begini? Apa jangan-jangan mah dikerjain ya? Reputasi emak sebagai camat arogan bisa rusak dan hancur dimarahin orang begini. Aduh, sadaya enak. Saya gak mau tau. Oh ibu, janganlah aku bertanggung jawab semangat kejadian ini. Oh, betul tadi gimana? Gak tau itu sama kamu bertanggung jawab. Orang itu cuma main main, gak ada yang lain, bukan ibu. Enak aja. Ibu! Bapak! Gimana ini? Eh! Jangan kampul! Ini tanggung jawab dulu, sini! Gimana ini deh? Kemenemenku maha iu! Kemenemenku maha iu! Aduh! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo bantuin emak, panen lagi neng. Mungkin benar ya, kata si neng. Gara-gara jadi camat sombong dan galak, makanya jadi pada sebel sama emak. Kalau gitu emak harus ambil pelajaran. Untung ada neng Anes yang bantuin. Aduh, kalau enggak emak ya, emak bisa ngeraung nangis di kebon. Yaudah tuh ya, temenin emak panen asitaba ya. Biar emak gak sedih lagi. Tanaman asitaba ini bukan cuma daunnya yang bermanfaat. Bagian akar hingga getahnya pun bisa digunakan sebagai obat penyakit dalam. Makanya emak dapat untung banyak kalau jual tanaman ini. Sakilona bisa dibanderol sampai 400 ribu rupiah. Tapi sayang, tanaman ini belum banyak digunakan di Indonesia. Peminatnya justru dari negara tetangga seperti Malaysia dan Tidikina. Juga dari negara asalnya Jepang. Aduh, sebanyak ini neng. Sudah, atuh, karena udah banyak. Ayo, bantuin emak neng. Yuk. Neng, nih, pas emak. Jagain tapi ya. Jangan sampai hilang. Ayo. Sada, ya enak. Nih, sekarang emak lagi megang. Apa? Pohok doi emak, teh? Asitaba. Ini mau emak bikin kue kameramen. Kue emak. Iya. Tapi sebelum itu emak mau bersikin dulu ya. Mau emak iris-iris sampai kecil. Nah, gini ya. Neng, neng marut ya. Kalau orang sembalun teh, biasanya masak asitaba jadi sayur atau pindang ikan. Nah, emak kan bukan cuma camat sombong ya. Tapi juga kreatif. Emak mau ngolah asitaba jadi kue-kuehan. Eh, kue beneran. Namina teh bikadolu asitaba. Siapa tahu nih, sadayana bisa jadi produk unggulan di Sembalun. Buat dijual ke turis bulek itu. Nanti namina bikadolu asitaba sama enak. Eh, sombong lagi ya. Istikpar, sadayana. Makan mau insap. Kameramen, asitaba itu katanya banyak sekali manfaatnya. Terus apalagi kata yang luka-luka ya, Neng ya. Getahnya itu bagus banget katanya. Apa luka-luka? Ya, bukan luka hati tapi ya. Kalau luka hati emak, wuh. Asma. Asma. Luka-luka yang jatuh, kumpung manis ya. Itu bagus ya. Nah, asitaba udah selesai emak potong. Lanjut bikin adonannya yuk. Emak kocok dulu telurnya. Kocok kue begini teh. Harus pakai tenaga ekstra. Emak harus pakai the power of emak-emak. Sama lah sama ibu-ibu di rumah ya. Kameramen bulannya pun kan jauhkan ya. Jauhkan. Itu 10 sendok ya. Satu. 20. 20. Sudah. Bikin kuete memang bagusnya pakai gelas taker ya. Tapi kalau di rumah, emak seadanya welanya. Tuh, emak kasih takeran pakai sendok. Biar Sadaena gak perlu repot-repot ogenya. Kalau udah masukin gula, tong hilop. Masukkan panini dan garamnya ogenya. Ngingseur. Kan udah ada santen. Terus kocok lagi sampai ngembang. Tapi jangan berlebihan juga ya, Sadaena. Nanti ngembangnya malah kayak emak. Eh, si Neng Anes udah selesai marutnya. Tinggal diperes ya, Neng. Oh iya, Sadaena. Kalau mau buat santen, pilih kelapanya teh. Jangan asal. Soal nabisi pengaruh ke rasa masakannya. Pilih yang gak terlalu tua, biar dagingnya masih segar dan tebal. Oh iya, poho deh. Ah, emak belum ulek kentang. Kentangnya teh kudu diulek sampai halus, biar lembut gitu. Kentang bukan cuma sebagai campuran, tapi juga biar kuehnya jadi lengit. Kalau udah halus, baru deh emak campurin ke adonan. Selain diiris tipis, daunnya juga diulek. Nanti emak mau jadiin poh warna alami, biar kuehnya makin cantik. Nah, adonan kentang udah tercampur rata. Sekarang tinggal emak tambahkan tepung biar ngeset. Gak lupa, emak juga tuangkan santennya. Adonan sudah siap, tinggal emak bagi dua untuk diwarnain. Kalau daun asitabanya sudah halus, tinggal disaring aja, Sadaena. Tuh, halus pisten. Oi, warnanya gonjreng. Lanjut tuang adonan kecitakan, yuk. Baru abis itu irisan daun asitabak ditabur ke bagian atasnya. Buat lapisan bikadolunya, bagian atas emak kasih warna original. Abis itu, baru emak kasih adonan yang udah diwarnain. Hih, makasabar oi. Kukus adonan selama 15 menit atau sampai kueh mengembang. Sadaena, pasti kuehnya udah mateng tuh. Lihat, mateng kue, cakep atuh. Sadaena, asitabak kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya hari esok. Oloh, oloh, halus pisan. Makan, emak jadi terinspirasi. Emak mau bagi-bagi kuenya untuk warga sini nih. Semoga hari esok, emak bisa berubah jadi akur sama warga ya, Sadaena. Wih, ternyata bikadolu yang gurih manis deh. Cocok banget diolah dengan asitabak. Mau lagi? Yang bikin rasanya makin ngonah. Ya, karena emak bikinnya dari hati. Sebagai permintaan maaf buat warga sini. Kalau dimakan rame-rame begini, Pan. Pastinya makin pol deh, Sadaena. 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 Rosti Sen.